Selamat pagi bos, selamat pagi. Sarapan bos, ya. Tapi lebih tepatnya, sedang menikmati kota Bandu yang gurih dan agak kenyal dalam sepotong kue odading. Dicelukan ke dalam manis pahitnya kehidupan yang larut di segelas plastik kopi. Bahasa bos begitu indah. Kamu tahu Kak Iril Anwar? Tahu, saya juga tahu. Hubungannya apa bos? Antara siapa dengan siapa? Bos sama Iril Anwar? Nggak ada. Cuma, kebetulan aja dia pernah menulis puisi Kerawang Bekasi. Dan saya pernah menempuh perjalanan dari Kerawang ke Bekasi. Dulu, waktu Sulis masih menjadi istri saya. Seperti kamu tahu sendiri, sekarang dia sudah mantan. Kamu tahu? Kalimat apa yang ingin saya katakan pada dia? Nggak tahu bos. Mantan. Maafkan aku yang dulu. Hari ini sarapannya bukan nasi kuning. Biar gigi kakak sama adik nggak kuning. Cuma nasi digoreng ya? Pakai garam? Nggak pakai telur. Nggak. Kakak jangan bawel. Mama lagi nggak punya uang tahu. Kemarin kamu bilang, ada yang mau kamu omongin. Iya bos. Apa? Saya mau berhenti jadi copet. Duduk. Kamu mau berhenti jadi copet? Iya bos. Mau keluar dari manajemen saya. Manajemen ABC. Manajemen aksi bergerak cepat. Kamu mau meninggalkan kampus ABC. Academy of Bandung Copet. Mau berhenti jadi asisten dosen yang apabila disingkat maka akan menjadi asdos. Kamu boleh saja keluar. Tapi saya punya foto kamu. Foto kamu akan saya cetak. Akan saya perbanyak. Di bawahnya ada tulisan dengan huruf helvetica bold. Awas copet. Kota kamu akan saya pasang di pohon-pohon dan di tiang-tiang listrik. Bukan cuma di kota Bandung. Tapi juga di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Barat dan Kota Cimahi. Byang- traditionally bergerak cepat. Kembali bergerak cepat. Bukan baru. Bukan baru. Bukan baru.